Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu cara menyimpan powerpoint ke flashdisk yang benar. Oke, mari kita mulai. Di sini saya memiliki satu contoh, yaitu file powerpoint, dan nantinya kita akan menyimpannya ke flashdisk. Oke, langkah pertama pastikan file powerpoint kalian sudah tersimpan di komputer ataupun laptop kalian. Untuk memastikannya kembali, silakan kalian pilih menu file, kemudian pilih yaitu save. Atau kalian juga bisa mengklik yaitu icon save di pojok kiri atas. Jika sudah, silakan kalian tutup file powerpoint-nya. Kemudian kita tertuju ke file powerpoint-nya India. Kemudian silakan kalian hubungkan yaitu flashdisk milik kalian ke komputer ataupun laptop kalian. Oke, jika sudah bunyi seperti itu, maka flashdisk akan terbaca di komputer ataupun laptop kalian. Untuk memindahkan file powerpoint-nya, ada dua cara. Langkah pertama, yaitu langkah yang paling cepat, silakan kalian, yaitu pilih atau klik saja, yaitu file powerpoint-nya. Kemudian silakan kalian, yaitu klik kanan, kemudian pilih send to, dan pilih yaitu driver, yaitu flashdisk kalian. Di sini untuk flashdisk saya terbaca di yaitu drive-h. Silakan kalian klik saja, drive-h, yaitu send to drive-h. Klik kiri, maka file-nya akan tersimpan. Kita cek, yaitu silakan kalian klik kanan, kemudian pilih yaitu explore, ini dia file explore, kemudian kita buka, yaitu flashdisk milik kita. Kita buka, maka kita cari ini dia, file-nya sudah tersimpan, atau pindah ke flashdisk kalian. Oke, kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita kembali ke folder powerpoint milik kalian, kemudian cara yang kedua, yaitu silakan kalian klik saja, kemudian silakan kalian klik kanan, kemudian pilih copy, kemudian silakan kalian pilih, yaitu flashdisk milik kalian. Silakan kalian klik, kemudian silakan kalian klik, yaitu pada area kosong, yaitu klik kiri satu kali, kemudian klik kanan, kemudian silakan kalian pilih paste. Maka file powerpoint-nya akan pindah ke flashdisk kalian. Oke, demikian tutorial kali ini. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silakan kalian like, dan jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton!